Terjadi kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di Dusun Karyatani, Desa Pasar Senen. Kejabatan Pangabuan, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi pada selasa 7 Desember kemarin. Kebakaran ini terjadi sekira pukul 11 yang melahap rumah milik Suhaimi. Kabar selengkapnya dan bagaimana kondisi terkininya akan disampaikan Rekan Danang Noprianto, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Rekan Danang. Halo Rekan Danang, bisa Anda sampaikan terlebih dahulu kronologi lengkap kejadian kebakaran ini bisa terjadi? Ya Rekan Danang, ini berdasarkan informasi yang Tribun Jambi dapatkan. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 11 yang melahap rumah milik Bapak Suhaimi. Nah terjadinya kebakaran ini saat korban atau Bapak Suhaimi ini sedang mengikuti atau menghadiri acara hajatan milik tetangga korban. Nah dia meninggalkan rumah dalam keadaan kosong sehingga ia tidak mengetahui saat api sudah melahap rumahnya. Tetangga korban memberitahukan korban bahwa api sudah melahap rumahnya dan dia akhirnya buru-buru untuk kembali ke rumah. Namun pada saat ia sudah kembali ke rumah, ia sudah melihat bahwa rumahnya sudah terbakar setengah. Nah saat itu banyak sudah warga yang sudah mulai ikut dalam memadamkan api. Namun hingga akhirnya rumah korban habis terbakar. Lalu bagaimana saat itu untuk proses pemadaman api? Apakah ada kendala atau bagaimana? Ya untuk pemadaman kebakaran sendiri tidak, untuk petugas pemadam kebakaran tidak dapat masuk ke dalam lokasi kebakaran karena memang wilayah terjadinya kebakaran tersebut berada di pinggiran sungai dan juga di daerah yang agak terpencil sehingga tidak dapat kendaraan roda empat atau kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat masuk ke dalam lokasi. Nah sehingga proses pemadaman api hanya dilakukan oleh warga sekitar dengan alat seadanya dengan menggunakan ember sehingga memang membutuhkan waktu lama. Sehingga api baru berhasil dipadamkan itu baru sekitar pukul 1 atau 2 jam setelah kebakaran yang terjadi dia. Baik, lalu apakah sudah ada informasi terkait penyebab kebakaran dan juga jumlah kerugian yang dialami korban? Danang? Untuk penyebab kebakaran sendiri berdasarkan informasi dari Kepala Pemadaman Kebakaran Tanjung Jamung Barat itu terjadi karena korsleting arus listrik karena memang kebakaran sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanjung Jamung Barat dan itu diduga memang karena korsleting arus listrik karena memang untuk wilayah terjadi lokasi kebakaran tersebut untuk lampunya atau listriknya itu tidak stabil sehingga memang agak rawan terjadinya kebakaran. Kemudian untuk jumlah kerugian sendiri itu ditaksir senilai puluhan juta karena memang rumah terbakar habis tidak tersisa sama sekali dan tidak ada yang bisa diselamatkan. Baik, terima kasih Rekan Jurnalis Tribun Jambi dan Nangno Prianto untuk laporan Anda langsung dari Tanjung Jamung Barat. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.